selamat menikmati yang pertama yaitu plastik PE yang kedua plastik PP kemudian yang ketiga plastik HD langsung saja kita akan menyimak plastik PE pembagiannya menjadi apa saja menurut yang saya ketahui yang pertama PE 1 ini cirinya bersih wincelong tidak berdebu tidak ada solasinya seperti ini ya wincelong seperti ini masuk ke dalam PE 1 kemudian yang kedua PE 2 ini agak sedikit kotor tapi tidak kotor-kotor amat jadi agak sedikit berdebu ini masuk ke dalamnya PE 2 tapi harus bersih dari solasi juga ya karena tidak masuk ke dalam PE 1 kemudian yang ketiga PE kotor ini harus melalui tahap pencucian nanti harus dicuci terlebih dahulu baru nanti masuk ke dalam PE 2 PE kotor ya mau jual kotor ya kotor gitu saja kemudian PE yang keempat PE sablon ini masuknya nanti ke dalam PE hitam PE mangkak juga masuk ke dalam PE sablon ini jadi PE yang ada gambarnya PE yang warnanya merah hijau tapi bahannya PE itu masuk ke dalam PE warna atau PE sablon ini itu ya tentang jenis PE PE tipe plastik yang kedua yaitu plastik PP PP yang pertama itu PP bersih penceling tanpa solasi kompling pokoknya bersih ini PP bersih kemudian yang kedua PP kotor PP yang harus melalui tahap pencucian atau ini digiling sambil dicuci juga bisa disananya itu tapi harus bersih dari sisa-sisa makanan loh ya kemudian tipe plastik PP yang ketiga yaitu PP sablon atau PP warna ini terlihat seperti putih tapi ada gambarnya ada warnanya ini masuk ke dalam PP sablon bahkan ada indomie sedap bakulnya terlihat 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 di dalamnya terlihat meling-meling gelam jadi plastik PP warna-warni ini masuk ke dalam PP sablon untuk yang di dalamnya ada metalisnya seperti ini bakulnya biasanya tidak mau mungkin mungkin ada bakulnya sendiri yang mau tapi murah sekali dan harus dalam jumlah yang besar jadi itu tiga jenis plastik PP kemudian tipe plastik yang ketiga yaitu plastik HD yang pertama HD bersih yaitu plastik seperti inilah contohnya dengan plastik HD itu ya cirinya agak butek dan ulet tapi kalau PE itu bening agak butek dan ulet seperti ini plastik HD plastik HD bersih kemudian plastik HD kotor ini bekas tepung gula kemudian konsentrat itu masuk ke dalam HD kotor nanti disananya itu digiling sekaligus dicuci ya kemudian plastik HD warna atau hitam ini jadi satu baik merah lorek-lorek biru putih warna-warni ini disananya menjadi plastik HD hitam jadi ada tiga plastik HD ya untuk plastik seperti ini ini bungkus springbed dan juga tas seperti ini ini bukan plastik PE PP maupun HD ini bahannya PVC sheet namanya ini bahannya PVC ini tunggale mantol karpet dan sebagainya untuk plastik karung seperti ini bahannya PP juga polipropilen tapi ini namanya karung boncos atau sak bagur ini juga ada yang bersih ada yang kotor untuk plastik PE 1 yang bersih itu harganya sekitar 7 ribuan saat ini karena harganya yang turun untuk plastik PE 2 itu sekitar 4,5 sampai 5 ribu lah untuk PE sablon mungkin sekitar 3,5 sampai 4 ribu lah untuk saat ini untuk PP bersih saat ini sekitar 4 ribuan untuk PP kotor sekitar 2,5 sampai 2,5 lah untuk PP sablon sekitar 1,500 sampai 2,000 untuk HD bersih sekitar 4,000 HD kotor sekitar 2,000 khusus HD pakan seperti ini cuma 1,500 karena ini kan susutnya cukup banyak HD warna-warni seperti ini kering sekitar 1,000 sampai 1,500 sak boncos atau karung bekas sekitar 1,200 sampai 1,500 harga berbeda-beda tergantung kita menjual ke pengepul atau penggiling ya oke sekian teman-teman tentang tutorial memilah plastik bagi pemula semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaatuh 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 tak pah bermanfaatuh percuma